Intro Hai, 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 hai Selamat datang di channel bersama Yanni Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih banyak ya yang sudah setia menonton video saya Yang sudah like, yang sudah komen atau yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Tetap semangat untuk masak Saya masih ada beberapa video untuk kue kering ya Yang akan saya share Hari ini saya mau berbagi resep Cara membuat vanilla cookies yang simple banget Tapi rasanya endes Yuk teman-teman Langsung saja kita ikuti video berikut ini Halo teman-teman Hari ini saya mau bikin kue vanilla semprit ya Bahan-bahannya adalah 200 gram margarin Ini 65 gram butter Jadi margarin dan butter saya campur Saya tidak pakai mixer ya Langsung saja begini Semakin dia suhu ruang Semakin gampang Untuk dicampur Ini langsung saja ya Kemudian saya akan masukkan 125 gram gula halus Ini sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Saya masukkan telurnya ya Kuning telur 2 butir Diaduk lagi Kemudian saya akan masukkan Panila bubuk setengah sendok teh Pastikan panila bubuknya yang bagus ya Biar tidak pahit Kemudian Tepung terigunya Yang lupa disaring ya Tepungnya ya Susu bubuk 27 gram Tepung terigunya 350 gram Tepung maizena 30 gram Kemudian saya masukkan Baking powder Masukkan baking powder Setengah sendok teh Kemudian kita aduk ya Sampai rata Gampang kan bikinnya Tinggal diaduk-aduk saja Baiklah teman-teman Dan kalau teksturnya Sudah seperti ini ya Nih Sudah tercampur dengan baik Sekarang saya mau masukkan ke Plastik segitiga Simple ya Seperti ini Masukkan ke dalam Piping black dulu Baru kita pencet deh Segini Kita rapikan Begitu seterusnya ya Jadi mau dibentuk apa aja Boleh Baiklah teman-teman Ini sudah selesai ya Jadi dua loyang Satunya gede Satunya kecil Ini tidak saya topping Karena saya mau kasih sprinkle Di atasnya Kita open di suhu 150 derajat celcius Saya pakai api bawah dulu Kalau mau matang Baru api atas ya Yuk Kita open dulu ya Saya open Pakai api bawah dulu Nanti kalau misalnya Sudah mau matang Saya pindahin Apinya ke api atas Kemudian Loyang yang ada di bawah Saya tuker Jadi dari bawah Ke atas Atas ke bawah Sesuaikan dengan Open masing-masing ya Teman-teman ya Baiklah teman-teman Ini sudah matang ya Sekarang Saya mau pakai Glasing Gula putih Dan telur ya Kalau teman-teman Polosan juga boleh Ya Suka-suka ya Nah teman-teman Saya mau lanjut ya Nih Saya tidak jadi pakai sprinkle Ini ginanya sudah manis ya Oke Kita lanjut Nah Cara bikin putih Glasingnya Ada di video saya Di Kue Kukis Sebelumnya ya Ini cepat Tengah kering loh Teman-teman Jadi Mesti cepat-cepat Nah ini Lubangnya terhambat Karena Sudah mulai kering Jadi kalau mulai terhambat Kita perlebar Lubangnya Oke Sudah selesai ya Kuenya sudah kering Sekarang kita masukkan Kedalam toples Toples Toplesnya seperti ini Jangan lupa Kalau untuk pemakaian Jangka waktu lama Bisa dikasih Silika gel Di bawahnya Atau Kalau teman-teman Tidak punya silika gel Bisa Langsung saja Ditaruh ya Masa kuenya Benar-benar Kering Kasih Kertasnya Di atas silika gel Silika gelnya Cukup satu saja Untuk 500 gram Nah Untuk pitanya Sesuai dengan tema ya Kalau Sekarang-sekarang ini Kan lagi tema natal Jadi pitanya Pakai Yang natal Kalau misalnya Idul Fitri Pakai yang Idul Fitri Yuk Kita masukkan kuenya Kedalam toples Baiklah teman-teman Ini jadi Dua toples lebih ya Yang Sudah dicobain Ada Satu per empat toples Kita cobain ya Saya udah cobain Tapi Ini teksturnya Seperti ini Crunchy banget Renyah Baiklah teman-teman Ini dia Panilla cookies Dengan Glasing Putih telur Dan gula halus Cara membuat blessingnya Ada di video saya sebelumnya ya Terima kasih banyak Yang sudah setia Menonton video saya Yang sudah like Yang sudah komen Yang belum subscribe Ditunggu ya Supaya tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Sampai jumpa lagi Bye bye So crunchy So crunchy